Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, kembali melantik Andi Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian, Mentan, Rabu, 25 Oktober 2023. Andi Amran Sulaiman menggantikan Mentan sebelumnya, Syahrul Yassin Limpo yang terjerat kasus korupsi di Kementerian Pertanian, Kementan. Dengan pelantikan ini, Andi Amran Sulaiman akan kembali ke Kabinet dan menjadi anak buah Presiden Jokowi. Sebelumnya, ia sudah pernah menduduki jabatan serupa pada periode pertama Jokowi menjabat. Andi Amran Sulaiman lahir di Bone, Sulawesi Selatan pada 27 April 1968. Sehingga saat ini, ia berumur 55. Suami dari Martati ini memiliki latar belakang sebagai pengusaha. Ia mendirikan perusahaan Tiran Group yang bermarkas di Makassar dan beroperasi sebagian besar di Indonesia Timur. Tiran Group merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri pertambangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan. Selain sebagai pengusaha, Andi Amran Sulaiman juga dikenal sebagai pendidik. Ia tercatat sebagai dosen ilmu pertanian di Universitas Hasanuddin. Tak heran, sebab Andi Amran Sulaiman menyelesaikan tiga jenjang pendidikan tingginya di jurusan pertanian. Gelar S1 Sarjana Pertanian didapat pada 1993 dari Universitas Hasanuddin. Harta Kekayaan Andi Amran Sulaiman Andi Amran Sulaiman terakhir kali mencatatkan harta kekayaan sebagai penyelenggara pada 30 Oktober 2019. Saat itu, ia memiliki harta kekayaan sebesar Rp279 miliar, tepatnya Rp279 miliar Rp580 juta 104.564. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.